Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabatku sekalian Semoga video kali ini menjumpai Anda sekalian dalam keadaan baik-baik saja Sahabatku sekalian dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang 15 tanda Anda akan mendapatkan rezeki besar Jika binatang ini masuk ke dalam rumah Anda Sahabat binatang yang masuk ke dalam rumah ini Pertanda Anda akan mendapatkan rezeki besar menurut kepercayaan orang terdahulu Sahabat saya doakan semoga kita semua senantiasa mendapatkan banyak keberuntungan Dan keberlimpahan rezeki Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang beriman Binatang adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT Yang mana binatang tersebut memiliki banyak keunikan-keunikan yang berbeda-beda Menurut kepercayaan orang terdahulu Di antara sekian banyak binatang Ada beberapa binatang yang diyakini Memiliki arti dan membawa keberuntungan Jika masuk ke dalam rumah Nah sahabat binatang apa saja kah itu Berikut adalah ulasannya Yang pertama kucing Sahabat jika Anda menemukan kucing liar yang masuk ke dalam rumah Anda Kemudian kucing tersebut menatap Anda dengan tidak berkedip selama beberapa waktu Maka artinya dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rezeki Kepercayaan orang terdahulu mengatakan Bahwa kucing tersebut sebenarnya tidak sedang melihat Anda Namun sedang melihat malaikat Yang kedua belalang Sahabat jika ada belalang hijau yang masuk ke dalam rumah Anda pada malam hari Memiliki makna bahwa Anda akan segera bangkit dari keterpurukan Sahabat warna hijau pada belalang Diakini adalah simbol dari kejayaan Kemudian jika belalang yang masuk ke dalam rumah berwarna coklat Maka itu bermakna bahwa Anda akan segera mendapatkan pertolongan Dari permasalahan yang selama ini Anda hadapi Yang ketiga capung Sahabat jika ada seekor capung yang masuk ke dalam rumah pada waktu siang hari Maka memiliki makna yang baik Yaitu para penghuni rumah akan mendapatkan keberkahan dalam rezeki dan kebahagiaan Namun sahabat jika terjadi di malam hari Maka ini adalah pertanda kesialan Yang keempat kelelawar Sahabat jika Anda melihat kelelawar kecil yang masuk ke dalam rumah Kemudian terbang berputar searah jarum jam Maka dikatakan Anda akan segera mendapatkan berita baik Yang bisa menambah tebal isi dompet Anda Namun jika kelelawar yang masuk ke dalam rumah itu besar dan banyak Serta terbang tak beraturan Maka akan terjadi hal buruk Karena kedatangan mereka tertarik oleh aura atau energi negatif Yang kelima kupu-kupu Sahabat apabila Anda melihat seekor kupu-kupu berwarna Dan masuk ke dalam rumah pada waktu siang hari Maka biasanya dalam waktu dekat ada tamu yang datang Dengan membawa kabar baik Atau akan menularkan rezeki kepada Anda Akan tetapi Anda harus ekstra waspada Jika ada kupu-kupu hitam yang masuk ke dalam rumah pada malam hari Ini pertanda Anda akan mengalami sesuatu hal yang tidak Anda inginkan Yang keenam burung Sahabat jika pada siang hari rumah Anda Kemasukan burung gereja atau burung perkutut Ini adalah pertanda baik bagi Anda Karena dalam waktu dekat dipercaya Anda akan mendapatkan rezeki nomplok Namun apabila burung perkutut masuk ke dalam rumah pada waktu malam hari Biasanya membawa pertanda akan terjadinya suatu musibah yang menimpa diri Anda Yang ketujuh Laba-laba Sahabat binatang yang mengerikan ini Juga bisa menjadi pertanda baik bagi rezeki kita Soalnya sahabat jika Anda melihat laba-laba masuk ke dalam rumah Maka artinya Anda akan mudah dalam memperoleh rezeki dan keberuntungan Yang kedelapan Katak atau kodok Sahabat siapa sangka hewan amfibi satu ini memiliki makna yang penting bagi kerezekian kita Sahabat binatang katak adalah lambang kemakmuran Maka jika ada katak yang masuk ke dalam rumah Anda Dipercaya memiliki makna sebagai pembawa kesuburan, kemakmuran dan akan mendapatkan rezeki Yang kesembilan Tokek Sahabat tokek yang dipercaya dapat mendatangkan rezeki atau keberuntungan adalah tokek yang masuk ke dalam rumah Namun tidak berisik dan meskipun bersuara hanya sekali atau dua kali saja Yang kesepuluh Ayam jago Sahabat ayam jago disini tentunya bukan ayam jago milik Anda sendiri Namun ada ayam jago yang entah dari mana asalnya tiba-tiba masuk ke dalam rumah kemudian berkokok di dalam rumah Jika hal tersebut terjadi Maka maknanya dipercaya dalam waktu dekat Rezeki Anda akan mengalir dengan deras atau bisa juga akan mendapatkan suatu kehormatan Yang kesebelah Siput atau bekicot Sahabat jika ada siput atau bekicot yang masuk ke dalam rumah Maknanya akan ada hal yang baik menghampiri keluarga Anda Penghuni rumah akan mendapatkan hoki dan banyak keuntungan Baik itu dalam bisnis, pekerjaan hingga asmara Yang kedua belas Tawon Sahabat serangga yang terbilang berbahaya ini ternyata juga memiliki makna tersendiri dalam hal kerezekian Dan jika ada tawon yang masuk ke dalam rumah kemudian hingga di daun pintu Maka dalam beberapa waktu ke depan Anda akan mendapatkan rezeki yang lumayan besar Yang ketiga belas Lalat Sahabat lalat yang menjadi tanda akan datangnya rezeki tentulah bukan sembarang lalat Namun ini adalah lalat yang berwarna putih Jika ada lalat yang berwarna putih masuk ke dalam rumah Dipercaya menjadi suatu pertanda akan datangnya perubahan secara drastis ke arah yang lebih baik dari segi ekonomi dan juga kerezekian Yang keempat belas Jangkrik Sahabat seekor jangkrik yang masuk ke dalam rumah akan membawa pertanda keberuntungan Yaitu pemilik rumah akan memiliki banyak teman dan sahabat Yang kelima belas Kepik Sahabat serangga kecil berbentuk bulat yang memiliki bintik-bintik di punggungnya ini Jika masuk ke dalam rumah anda akan membawa arti yang sangat baik Artinya yaitu anda akan berhasil dalam menghadapi setiap permasalahan yang sedang terjadi Sahabatku sekalian Demikian video mengenai makna binatang yang masuk ke dalam rumah sebagai pertanda rezeki besar akan datang Sahabat disini perlu kami tekankan bahwa poin-poin yang telah kita bahas pada video kali ini Merupakan kepercayaan turun-temurun dari para leluhur kita Yang diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Sahabat video ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan kita Tentang tradisi atau kepercayaan para leluhur yang diyakini secara turun-temurun Jadi poin-poin yang telah kita ulas tadi bersifat subjektif atau mitos Percaya atau tidak kembali lagi ke diri kita masing-masing Namun kita semua pasti tahu Jika leluhur kita pada zaman dahulu Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita Masih tetap berkaitan satu dengan yang lainnya Dengan yang ada pada alam semesta ini Namun sebagai insan yang beriman Kita harus yakin dan percaya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa menjamin rezeki mahluk ciptaannya Sahabat dan kita sebagai umatnya Bukan berarti hanya duduk manis berpangku tangan saja Tetapi kita juga perlu menjemput rezeki tersebut Dengan selalu bertawakal disertai usaha dan doa Maka Allah akan menambah berkali-kali lipat Kenikmatan rezeki untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah sahabat Semoga harimu menyenangkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton